Dan selanjutnya ini ada yang seru juga nih Riz, gelaran Dance Festival digelar United Dance Walk di Taman Ismail Marzuki. Dan event ini menjadi ajang apresiasi bagi para penari agar bisa menunjukkan bakatnya hingga ke mancanegara. Jumat malam, para penari yang tergabung dalam United Dance Walk menggelar ajang apresiasi yang menampilkan aksi para penarinya. Para penari menunjukkan keahliannya dengan menari dalam berbagai tema dan koreografer, yakni voice within, body shaming, mute point, gear talk, overthinking, dan kapuas. Seluruh gerakan ini bisa dipastikan original alias belum pernah ada. Dan hebatnya masing-masing penari lah yang mengkreasikannya. Bukan nari-nari aja tapi kita juga disini tuh berkarya gitu. Kita membuat sesuatu hal yang mungkin bisa diangkat topiknya yang bisa kena untuk ke hati teman-teman, masyarakat atau siapapun yang datang dan juga menginspirasi gak cuma dari segitariannya tapi juga dari cerita yang kita bawakan. Dalam gelaran kali ini para penari juga tampilkan ideologi mereka. Salah satu dari mereka juga sudah mendapatkan sertifikasi UNESCO. Tujuan dari sertifikasi ini agar para penari Indonesia dapat diakui oleh mancanegara dan juga membangun network antar sesama penari di dunia. Pada saat mereka mau melanjutkan ke luar negeri, sertifikasi tersebut tidak dikenal. Tapi kalau memiliki International Dance Studies Certification dari CID UNESCO, otomatis pergi ke manapun akan dikenal. Seperti itu kira-kira dan itu juga bisa mengangkat status penari di Indonesia ke kancah internasional. Beberapa waktu lalu United Dance Works mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Ini artinya UDW dapat memberikan sertifikasi bagi para penari lain dengan melakukan pelatihan dan juga berbagai tes. United Dance Works juga berharap di Indonesia akan ada akademi tari yang bersetata sehingga dapat menyalurkan bakat para penari. Di Lahantika, Hanif Abduh melaporkan untuk NAP.